Pasangan suami istri, yakni Dian Rizky Purnama Sari dan Roni Berliandu, atas kasus arisan bodong di Kabupaten Oku beberapa bulan lalu, masing-masing difonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengajilan Negeri Batu Raja. Kasih pidum kejari Oku, Erik Eko Bagus Budiho mengatakan, para hakim sepakat dengan pandangan GPU termasuk analisis hukum yang mendukung, sehingga menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan. Keputusan ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan dan jumlah korban dengan GPU mengajukan pasal 378 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan tuntutan pidana maksimal 4 tahun. Namun, kedua terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap terkait fonis yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Batu Raja. Untuk barang bukti yang sebelumnya diamankan, saat ini telah dikembalikan kepada saksi berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh para korban. Untuk putusannya, majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum, kami lakukan penuntutan terhadap dian, melihat kerugian dan banyaknya korban, kami tuntut dengan pasal 378. Dan tuntutan pidana yaitu sebeidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian hakim sependapat dengan kami, termasuk analisa yuridis juga sependapat, dan mempunyai 3 tahun dan 6 bulan juga. Terhadap barang bukti, hampir kemarin konfirm dengan kami juga, ada beberapa barang bukti itu yang dikembalikan kepada para korban, para nasabahnya saudara dian. Bagus Mihargo Sriwijaya TV